Pekan ini akan jadi pekan yang sibuk bagi seluruh kontestan tim Liga 2 dalam peresmian pemain asingnya. Tiga pekan jelang bergulirnya kompetisi musim baru para kontestan tim Liga 2 mulai resmikan pemain asingnya. Berikut ini update pemain asing Liga 2, 23 Agustus 2023. PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta akhirnya resmikan pemain asingnya untuk Liga 2 musim ini. Andreas Kampolo Eswein pemain berusia 26 tahun resmi gabung PSIM Yogyakarta. Pemain timnas Filipina kelahiran Jerman tersebut biasa bermain di lini tengah. Andreas Kampolo sebelumnya bermain di Malaysia bersama Kelantan FC. Selain Andreas Kampolo, PSIM Yogyakarta juga dikabarkan sudah sepakat datangkan Alexander Rakit. Alexander Rakit merupakan top skor Liga 1 pada musim 2018 lalu. Kalten Putra Kalten Putra resmikan pemain asing pertamanya Nozim Babadzhanov. Nozim Babadzhanov merupakan pemain asal Tajikistan keturunan Rusia yang kini berusia 28 tahun. Selain di posisi gelandang serang, Nozim Babadzhanov bisa juga bermain di posisi penyerang sayap. Nozim Babadzhanov terakhir bermain untuk FK Hujan kontestan kasta tertinggi Liga Belarusia. Bersama FK Hujan musim lalu Nozim Babadzhanov torehkan 1 gol dan 4 asis dari 16 pertandingan. Di level Timnas Nozim Babadzhanov pertama kali debut pada tahun 2015 kini sudah catatkan 14 penampilan bersama Timnas Tajikistan. PSCS Cilacap PSCS Cilacap resmi lengkapi kuota pemain asingnya untuk Liga 2 musim ini. Sebelumnya PSCS Cilacap resmi datangkan penyerang asal Brazil Rafael Rodrigues. Kini PSCS Cilacap resmikan pemain asal Uzbekistan Temur Masyaripov. Temur Masyaripov merupakan pemain yang kini berusia 27 tahun dan biasa bermain di posisi center back. Temur Masyaripov terakhir bermain untuk FK Kuktos kontestan Liga Belarusia. Dengan sudah lengkapnya pemain asing kini PSCS Cilacap sudah siap mengarungi kompetisi Liga 2 September nanti. Persela Lamongan Persela Lamongan langsung resmikan dua pemain asingnya. Kim Doohyun pemain berusia 29 tahun asal Korea Selatan yang biasa bermain di posisi gelandang serang. Dan Jonathan Campbell center back pemain berusia 31 tahun asal Amerika Serikat. Dengan hadirnya kedua pemain asing tersebut sekaligus memastikan Matt Lagos batal direkrut Persela. PSPS Riau PSPS Riau dikabarkan segera lengkapi pemain asingnya dengan datangkan Drago Maximovic. Drago Maximovic merupakan pemain asal Serbia yang kini berusia 27 tahun. Drago Maximovic terakhir bermain untuk FK beranetim Kasta Kedua Liga Montenegro. Statistik Drago Maximovic selama berkarir di Eropa Timur cukup menjanjikan. Penyeran kelahiran Novi Sade tersebut sukses torehkan 21 gol dari 55 pertandingan. Drago Maximovic sudah sepakat gabung PSPS Riau secara lisan, saat ini proses administrasi dokumen sedang berlangsung. Persiraja Banda Aceh Persiraja masih kesulitan untuk datangkan pemain asing untuk mengisi sektor lini depan. Setelah Santiago Emirian tidak masuk kriteria pelatih dan Amir Memari nampaknya bernasib serupa. Kini Persiraja dikabarkan kembali akan kedatangan penyerang asing Alan Machado de Sousa Rosa. Alan Machado merupakan pemain asal Brazil yang kini berusia 29 tahun. Alan Machado terakhir bermain untuk yang elep Hans Tim asal Laos. Seperti Amir Memari, Alan Machado juga masih akan berstatus trial. Sampai jumpa di video selanjutnya.